Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Web Programming Unpas, masih bersama saya Sandika Gali dan di video kali ini kita masih ada di seri mengenai javascript lanjutan setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenai promise, kali ini kita akan belajar mengenai fetch oke jadi apa itu fetch? fetch ini adalah sebuah API pada javascript modern yang tugasnya untuk mengambil data secara asinkronus atau ajax ya sama seperti kita melakukan XML HTTP request pada vanilla javascript sebelumnya atau juga menggunakan metode ajax pada jQuery jadi harusnya teman-teman sampai saat ini masih ingat ya mengenai aplikasi sederhana yang kita buat di beberapa video sebelumnya yaitu WPU Movies dimana kita sudah berhasil terhubung ke public API atau open API yang namanya OMDB API kita sudah berhasil untuk mencari film dan menampilkan detail dari film tersebut nah aplikasi sederhana ini kita buat menggunakan bantuan dari jQuery ya menggunakan metodenya ajax nah di video kali ini kita akan coba untuk mengubah atau mengganti metode ajax ini menggunakan fetch sehingga nantinya kita tidak lagi akan mengandalkan library eksternal seperti jQuery gitu ya jadi performance-nya kita dapat karena kita menggunakan vanilla javascript tapi penulisan kodenya juga jadi sederhana karena kita menggunakan fetch yang mirip dengan jQuery ya untuk lebih jelasnya lagi kita langsung buka kembali apa yang sudah kita buat dari video sebelumnya jadi buat teman-teman yang belum mengikuti videonya saya sarankan untuk kembali dulu beberapa video ke belakang membuat aplikasi sederhana pencarian film oke jadi disini saya sudah buka kode editornya saya gunakan visual studio code kita punya dua buah file ada index dan script yang ini hasilnya kalau kita lihat menggunakan live server itu seperti ini ya kita bisa mencari film coba contohkan misalkan filmnya Avengers ketika di klik tombol search dia akan mencari film Avengers dan kalau kita klik show details dia akan menampilkan detail dari film Avengers semua ini menggunakan ajax dengan bantuan jQuery jadi kalau kita lihat codingannya kita masuk ke script nah disini teman-teman bisa lihat kita pakai metode ajax punyanya jQuery penulisannya jauh lebih simple daripada menggunakan XML HTTP request tapi itu tadi ini library eksternal sehingga kita mengandalkan script lain ya nah ini gimana caranya kalau kita mau ubah jadi fetch ya langsung aja ini saya komentari ya saya komentari scriptnya sampai sini ini ini menggunakan jQuery sekarang kita akan gunakan fetch oke nanti penjelasan fetch lebih detail kita akan bahas di belakangnya pokoknya sekarang kita akan coba ubah dulu apa yang sudah kita buat menggunakan fetch ya yang pertama kita akan pasangkan sebuah event handler ya seperti ini jadi ketika tombol search button di klik search button itu yang ini ya yang ini lalu jalankan fungsi di dalamnya jalankan ajax nah dengan menggunakan jQuery kita bisa gampang menggunakan dollar lalu kurung lalu elemennya apa nah kalau pakai vanilla javascript gak bisa sesimpel itu ya kita harus buat dulu elemennya ya jadi kita bikin sebuah variable misalkan kita kasih nama ini bebas aja ya search button misalnya yang kita isi dengan kita seleksi elemennya menggunakan dokumen query selektor ini kalau elemennya cuma satu pakai query selektor kalau elemennya banyak kita pakai query selektor all query selektor all akan menghasilkan sebuah node list ya atau anggap aja sebagai array lah begitu ya tapi kalau satu yaudah langsung query selektor javascript cariin saya elemen yang nama kelasnya search button jadi nanti dia akan mencari elemen yang nama kelasnya ini search button oke kalau sudah dapat baru kita pasangkan event handlernya jadi kita bisa tulis search button ketika kita add event listener eventnya apa misalkan klik ya gitu jadi ketika tombolnya di klik jalankan fungsi berikut ini oke kita masih gunakan function karena mungkin aja kita butuh disk ya kalau pakai arrow function disknya gak ada oke sekarang gini kalau tombolnya di klik ngapain kalau tombolnya di klik kita mau jalankan sebuah method fetch gini untuk mengganti ajax punyanya jQuery oke jadi cara menggunakan method fetch ini sangat sederhana ya kalian cukup panggil fetch lalu diisi dengan parameter wajibnya adalah resource nya alamat kita mau ngambil resource nya dalam hal ini adalah url oke teman-teman masih ingat ya kita copy kan aja url yang sama dengan yang di atas seperti ini jadi ini alamatnya lalu api key nya lalu search query nya apa nah search query nya ini kan kalau saya tulis avengers disini juga bisa ya ini tapi kan kita mau ngambil dari apapun yang diketikan oleh user disini kalau sebelumnya kita pakai jQuery gampang ya kita tinggal panggil jQuery lalu value nya apa nah sekarang kalau pakai vanilla javascript kita harus ambil lagi elemennya jadi saya punya disini sebuah variable lagi misalkan kita kasih nama apa nih input keyword ya yang diisi dengan javascript cariin saya di dalam dokumen query selector elemen yang nama kelasnya input keyword ya kita lihat disini tuh ada ya input keyword sudah nah jadi kalau sudah diambil kita tinggal tambahkan disini apapun yang dituliskan oleh user ke dalam input keyword lalu kita ambil value nya gini ya cara nulisnya beda nah jadi pakai fetch tuh begini mirip dengan ajax tapi kalau ajax ada optionnya di dalamnya ya kalau pakai fetch juga bisa kita kasih option kita tambahkan disininya koma nah tapi itu belakangan ya khusus yang ini simple aja karena dia get gak perlu pakai option nah harusnya ini mengembalikan hasilnya oke tapi ingat fetch fetch adalah sebuah fungsi di javascript yang mengembalikan promise nah inilah kenapa kita harus belajar promise dulu sebelumnya jadi ketika kita jalanin fetch ini datanya gak langsung dapet karena ini bentuknya promise yang namanya promise harus kita kasih metode buat menangani ketika datanya sudah fulfill atau datanya sudah dikembalikan ya ada dua kalau berhasil ngapain kalau gagal ngapain masih ingat ya kalau berhasil kita butuh yang namanya den gitu ya kita bisa tambahkan disininya titik sebenarnya di kanan juga bisa ya cuma nanti nulisnya kepanjangan biar gampang simpen di bawah tapi ingat di akhir sini gak usah pakai titik koma jadi turunkan kasih titik den jadi kalau datanya sudah dikembalikan ngapain nah kita bisa ambil responsnya lalu kita masukkan ke dalam arrow function terus responsnya mau diapain gitu ya kalau misalkan kita langsung console titik log responsnya kita pengen tahu nih isinya apa sih gitu ya harusnya kan kalau berhasil data filmnya muncul gitu ya dalam hal ini mungkin Avengers nanti kita coba kita lihat ya kalau kita balik ke sini kita buka konsolnya teman-teman lihat sebelah kanan ini saya gedein dulu ini cukup ya misalkan saya tulis Avengers lalu klik search lalu klik search tuh nanti ini ada data yang dikembalikan tapi kita gak bisa lihat datanya masih tersimpan di dalam sini nah kalau kita pengen datanya berupa JSON kita bisa tambahkan method JSON di sini ya method JSON ini merupakan bagian dari object response ini nanti kita lihat ada apa aja sih di dalam response-nya ya belakangan jalankan method yang namanya method pakai kurung buka kurung tutup coba kalau dijalanin kita coba lagi Avengers filmnya bisa apa aja ya gak perlu Avengers search nah sekarang datanya kembali tapi lagi-lagi bentuknya promise walaupun kita bisa lihat sih sebenarnya ada isinya tuh ya tapi yang namanya promise kalau pengen kita jalankannya secara asinkronus maka ini kan promise nih ini harus kita jalankan lagi ke dalam method then gitu makanya then-nya nanti kelihatannya dua kali ya jadi gini ini hapus dulu console.log-nya jadi kita langsung aja dapetin response.json-nya hapus titik komanya kita jalankan ke dalam then lagi gini ya jadi bentuknya promise kita bisa dapetin response-nya lagi nah sekarang kalau kita masukin ke dalam arrow function kita console.log response harusnya dia udah bentuknya object ya kita lihat mau saya tulis Avengers lagi search search tau ya bentuknya sudah object jadi sebetulnya menggunakan fetch ya cukup tiga baris lah sebenarnya sebaris ya kalau ditulis ke kanan semua ya jadinya sebaris gimana teman-teman jadi kita udah dapetin nih sampai sini kita udah dapetin datanya tinggal datanya mau kita apain datanya kan mau kita simpan ke dalam cards lagi kayak yang di atas ini kalau sukses ngapain kita masukin dulu ke dalam sebuah variable movies kita bikin cards kita siapin kita looping kita tumpuk cardsnya baru kita simpan ke dalam movie container ya kita lakukan hal yang sama yang ini tapi versinya vanilla javascript oke jadi sekarang kita gak akan console.log kita mau pakai kurung-kurawal karena yang akan kita lakukannya banyak ya arrow function kan gitu ya kalau cuma sebaris gak perlu pakai kurung-kurawal kalau banyak barisnya pakai kurung-kurawal sekarang kita mau siapin sebuah variable namanya apa movies ya movies ini kita ngambil responsnya langsung aja kita ambil ke dalam searchnya oke supaya gak ada di dalam property search di objeknya lalu kita siapin cardsnya pakai let cards ya karena mau ditumpuk kalau pakai const nanti gak bisa ditumpuk baru kita looping menggunakan for each jadi disini sama aja movies titik for each sama ya kita anggap tiap-tiap movie-nya karena ada 10 tuh setiap movie kita anggap sebagai M lalu kita tumpuk aja gini ya cards plus sama dengan kita ambil fungsinya show cards dari M ini sama sama ini ya tuh sama cuma kita tulisnya sebaris aja nah kalau sudah berarti kan sekarang cards tuh isinya sudah 10 film tinggal kita masukin ke dalam movie container caranya gimana kita tangkap dulu atau kita ambil movie container nya ya ini gak bisa langsung ya harus 2 tahap ini kalau jQuery bisa langsung kita ambil dokumen query selektor javascript cariin dong elemen yang nama kelasnya movie container gitu ya kan kita punya nih divnya nih nih punya div kosong kita masukin kesini semua cards nya tinggal kita bikin supaya si movie container container nya oops movie container inner html nya kita timpa dengan cards gitu oke kita coba save dulu berhasil nih kita cari film misalkan harry potter sekarang search nah muncul teman-teman ya jadi sudah sama tapi sekarang kita pakai fetch nah gimana sampai sini menurut kalian lebih simple atau lebih membingungkan daripada menggunakan jQuery ya tapi sekarang kita udah gak butuh jQuery nih disini gak ada jQuery nya sip ya sekarang kita lanjutkan agar kita bisa ngambil data ketika ini di klik karena sekarang kalau show details nya di klik kosong kita belum jalanin yang ini nih ketika tombol detail di klik ini masih jQuery coba sekarang kita ubah jadi fetch berarti kan kita ambil dulu elemennya oke lalu kita jalankan fetch lagi nanti disini nah tapi ingat teman-teman kalau pakai jQuery kita bisa ngambil banyak elemen sekaligus seperti ini jadi kalau jQuery gak peduli mau elemennya banyak mau elemennya cuma satu cara nulisnya sama kalau pakai vanilla javascript gak segampang ini jadi yang pertama kita ambil dulu elemen yang nama kelasnya modal detail button ya kita coba berarti kita simpannya disini kita tulis ketika tombol detail di klik ya hati-hati ini masih ada di dalam dennya jangan di luar oke jadi yang akan kita lakukan gini kita harus simpan dulu ke dalam sebuah variable misalkan apa nih kita kasih nama modal detail button ya kita ambil menggunakan dokumen query selector tapi sekarang pakai all karena yang mau kita ambil tombolnya banyak jadi javascript cariin saya elemen-elemen yang nama kelasnya modal detail button gitu nah sekarang kita gak bisa langsung nulis begini gak bisa kita langsung kasih event handler karena modal detail button bentuknya bukan single element tapi dia adalah node list alias array ya gitu jadi harus kita looping dulu jadi saya bisa tulis gini modal detail button kita jalankan ke dalam method for each yang tiap tombolnya akan saya representasikan sebagai btn misalkan ya jadi setiap tombolnya ini akan menjalankan event jadi setiap di klik jadi saya bisa tulis btn baru add event listener ketika di klik jalankan fungsi berikut ini gitu ya ingat teman-teman disini kita pake function disini kita pake arrow function karena disini kita butuh this ya coba kita lihat ya kalau kita console.log this oke kalau saya jalanin kembali kesini avenger misalkan search saya klik yang ini maka yang di klik adalah tombol dengan id yang ini oke ingat-ingat nih sekarang kalau saya klik yang sebelahnya ini 8228 kalau saya klik yang sebelahnya beda tuh ya jadi disini adalah tombol yang kita klik nah yang kita butuhkan adalah imdb id-nya kayak gini nih oke kalau di jQuery kan gini nulisnya ya kalau pake javascript cara manggilnya gini misalnya kita bikin variable baru deh kita bikin variable baru namanya imdb id gitu ya ini ngambil dari this tombol yang kita klik lalu kita ambil atribut data setnya yang ada data di depannya ya kayak gini kan kalau jQuery data kalau javascript data set yang namanya imdb id gitu oke jadi ini pasti yang keambil langsung imdb id-nya coba kita konsol log imdb id kita lihat save dulu balik kesini search klik dapet id-nya kalau klik yang ini tuh dapet id-nya beda-beda oke nah kalau dapet id-nya gimana baru kita fetch lagi disini oke fetch kayak gini kita bisa ambil aja nih copy ya sama ke dalam fetch-nya gini yang imdb id-nya apa ini kita udah punya ya imdb id sip nah kalau udah di request menggunakan fetch tinggal then sama kayak yang di atas ambil respons-nya kita jalankan ke dalam metode json yang ini mengembalikan promise juga sehingga kita jalanin lagi sekali lagi ke dalam metode then yang sekarang respons-nya biar langsung ya sebenarnya gak usah respons gak apa-apa kita langsung aja jadiin sebagai variable m biar sama kayak gini tuh kalau sukses langsung ambil m-nya baru kita jalanin kesini oke paham ya jadi sebenarnya ini bisa di copy nih coba kita copy jadi dapet m-nya kita jalanin ke arrow function kita panggil ini fungsi ya movie detail kita udah punya ini di bawah kalau teman-teman inget tuh show movie detail tapi ini nah ini gak bisa nih karena ini punya jQuery caranya gimana ya harus dua kali kita ambil aja elemen namanya modal body ya jadi const modal body dokumen query selector gak usah pake all cari elemen yang nama kelasnya modal body baru kita ubah jadi gini modal body inner html diisi dengan movie detail ya ini versi vanilla javascript dua baris versi jQuery sebaris ini gak perlu hapus aja oh ini salah sorry sorry ini harusnya modal body oke kembali lagi avengers search klik nah tuh sekarang muncul teman-teman ya jadi keren banget tuh ini kita sudah menggunakan fetch mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham oke ya jadi teman-teman kita sudah berhasil menggunakan fetch tadi yang sangat sederhana sebetulnya ya karena fetch itu bisa kita pakai untuk kasus yang jauh lebih kompleks dan sekarang sebelum saya akhiri ini sedikit mengenai konsep dan teorinya dulu jadi fetch itu apa jadi katanya kalau kita lihat di resource-nya nanti saya cantumkan linknya di deskripsi teman-teman sebaiknya baca ya itu lengkapnya ada di MDN-nya ya Mozilla Developer Network ini katanya gini fetch itu adalah sebuah metode pada API JavaScript yang sekarang yang baru untuk mengambil resource dari network atau dari jaringan dan mengembalikan bentuknya promise gitu ya jadi kalau kita request tuh gak langsung jadi JSON gak langsung jadi text atau apapun tapi dia bentuknya promise nah promise ini akan fulfilled ketika ada response yang setersedia nah jadi ini yang saya tebelin ini keyword-keywordnya lah oke jadi bentuknya promise makanya kita bisa pakai then bisa pakai catch bisa pakai finally bahkan ya lalu yang dikembalikan adalah response nah response ya sebenarnya isinya juga macam-macam gitu jadi nanti kita lihat ya detilnya gimana intinya fetch itu nulisnya gini ada resource-nya ada init atau init ini konfigurasi lah konfigurasi tambahan tadi kita sama sekali gak pakai init tapi kalau mau bisa pokoknya ada resource-nya kita tadi pakai URL ada init-nya nah resource-nya itu sebetulnya bisa dua bisa URL alamat dari sumber yang kita ambil atau bisa sebuah objek objek request nah ini sama seperti promise ya objek yang spesial yang dimiliki oleh javascript walaupun ini jarang kita gunakan ini sebetulnya representasi dari ketika kita minta ke resource-nya jadi kita bisa nyimpen objek ke dalam resource-nya nah sedangkan init ini opsional di dalamnya kita bisa kasih konfigurasi tambahan saat kita ngirimin request-nya bentuknya objek jadi nanti ngasihnya sama kayak kita ngasih di jQuery ya kurung-kurawal lalu isinya bisa macam-macam property dan metodnya beberapa diantaranya adalah ini jadi kita bisa kirimin metodnya apa yang tadi kita coba karena gak ada init-nya default-nya adalah get kita bisa ngirimin post juga ketika misalnya ajax-nya mau dijalanin pas kita bikin form ada header ada body dan seterusnya ya nanti ini detailnya kalian bisa baca sendiri di dokumentasi resminya itu jadi untuk parameter dari fetch nah sedangkan responnya sendiri apa yang dikembalikan dari si fetch-nya atau kita sebut hasil dari fetch ini juga berupa promise tadi ya kita udah coba di dalamnya ada dua ada property ada method ya property yang bisa kita gunakan ada macam-macam ini ada headers ada oke ada redirected dan seterusnya ini property-nya jadi kalau misalkan kalian mau ngecek seperti di jQuery misalkan kan di jQuery itu bisa sukses bisa error menggunakan fetch juga bisa kalian pakai respon.ok itu kalau sukses ya sukses itu kalau kita representasikan pakai status kode itu dari 200 sampai 299 kalau itu terjadi apa yang harus dilakukan atau kalau statusnya redirected jadi kalian bisa pakai kondisi misalnya if respon.redirected ngapain gitu atau kalian butuh angka statusnya jadi if status sama dengan 200 ngapain atau butuh textnya jadi setiap status itu ada angkanya ada textnya kayak 200 itu textnya adalah oke jadi kalian bisa tulis if status text sama dengan oke ngapain atau if status sama dengan 200 ngapain jadi kita bisa detail seperti ini ada juga methodnya kalau methodnya tadi kita udah coba satu ya yang namanya json yang lain juga ada jadi kalau dapet respon respon yang kita masukin ke dalam method json nah nanti itu bentuknya promise yang kalau resolve baru jadi objek atau misalnya kalian pengen bentuknya blob atau binary large object misalkan kalian mengupload file kalau mau pakai fetch kita bisa tangani si filenya menjadi blob rata-rata dari ini method ini mengembalikan promise juga jadi kenapa kita harus paham dulu promise sebelum kita belajar mengenai fetch oke mungkin itu ya jadi penjelasan singkat dari fetch mungkin nanti ke depannya kalau misalkan kita ketemu kasus lagi yang lebih kompleks misalkan kita ingin mengirimkan data menggunakan post nanti kita akan pelajari lebih detail lagi mengenai fetch ini tapi mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham ya jadi mungkin itu aja untuk video kali ini terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya kita akan ketemu lagi di video berikutnya masih bersama saya Sandika Gali dan seperti biasa teman-teman jangan lupa detik koma selamat menikmati